Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Anak-anak, hari ini kita lanjutkan menghafalkan surat Anaba yuk Yaitu ayat 4 dan ayat 5 Mari kita berdoa terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nah, bu guru akan membaca ayat 4 dan ayat 5 Anak-anak, dengarkan baik-baik ya Kalla saya alamun Summa kalla saya alamun Sekali lagi Kalla saya alamun Summa kalla saya alamun Nah, ayat 4 dan ayat 5 ini mirip ya Bedanya apa? Bedanya ayat 5 ditambahi kata summa Ini loh yang warnanya ungu Sekarang mari kita lihat cara membaca ayat 4 Kata kalla La dibaca panjang 2 harokat Kalla Kemudian Kemudian saya alamun Dibaca 2 sampai 6 harokat Kemudian ayat 5 Summa Summa Dibaca dengung Tetapi pendek Summa Dibaca panjang 2 harokat Kemudian Saya alamun Sama seperti Akhir ayat 4 ini tadi Dibaca panjang 2 sampai 6 harokat Saya alamun Nah, bu guru akan memberi contoh sekali lagi Kalla saya alamun Summa kalla saya alamun Hati-hati Summa dibaca pendek ya Setelah membaca ma langsung pindah ke Kalla Summa kalla Summa kalla saya alamun Nah Sekarang mari kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Kalla saya alamun Summa kalla saya alamun Lagi Kalla saya alamun Summa kalla saya alamun Nah Setelah anak-anak menyimak video ini Anak-anak Ulang-ulang ayat 4 dan ayat 5 Sampai hafal ya Hafal Lancar Dan benar Oke deh Sekian pelajaran Al-Quran hari ini Terima kasih telah menyimak video dari bu guru Selamat belajar Selamat menghafal surat anaba Bu guru akhiri Astagfirullahalai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!